Film dimulai ketika seorang mahasiswi bermain game RPG online di kamar asramanya. Listrik yang tiba-tiba pada membuatnya kehilangan koneksi dan terputus dari permainan. Tidak mau kehilangan momen, gadis itu pergi ke sebuah warna terdekat untuk melanjutkan kembali permainan tersebut. Mengendarai sepedanya dengan kencang, gadis itu hampir saja menabrak pesepeda lain saat dia tiba di warna tujuan. Dia adalah Weiwei, seorang mahasiswi jurusan komputer yang sangat terampil di bidang IT dan permainan RPG. Game yang dia mainkan saat itu adalah Mengyio Jianghu, sebuah game fantasy open world di mana setiap player bisa bertarung satu sama lain, berinteraksi bahkan memiliki hubungan pernikahan. Di malam itu, seorang pemuda meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di warnet tersebut untuk membantunya melawan serangan musuh yang dia klaim berasal dari kampus lain. Warnet itu memang banyak diisi oleh mahasiswa yang satu kampus dengan Weiwei. Saat itu jiwa solidaritas mereka bangkit dan mulai membantu pemuda itu termasuk Weiwei. Mengejutkannya, player nomor satu di dunia masuk ke pertarungan itu dan ikut membantu. Semua orang di warnet bersorak ria karena tidak menyangka bisa bermain dengan sang legenda. Weiwei sendiri berada di peringkat ketujuh di mana jarak antara dia dan legenda itu cukup dekat, tapi mereka tidak saling mengenal. Masih di dalam permainan, Weiwei menemui seorang player yang menjadi suaminya saat itu. Player itu meminta Weiwei untuk mengakhiri status pernikahan mereka karena sebuah alasan. Weiwei tidak merasa patah hati karena menurutnya itu hanyalah sebuah permainan. Di kehidupan nyata, Weiwei tinggal di asrama dengan teman-teman satu jurusannya. Suatu ketika, Weiwei mendapat kabar yang menyimpang di mana dia digosipkan sebagai wanita simpanan. Sebuah artikel kampus memperlihatkan foto Weiwei berbicara dengan orang kaya di pinggir jalan dan hal itu membuat mahasiswa lain salah paham kepadanya. Marah kepada pembuat artikel itu, Weiwei mendatanginya di kelas jurnalis yang ada di kampusnya. Weiwei menjelaskan bahwa foto yang beredar di artikel itu memang dirinya, tapi orang yang diajak bicara adalah ibu tunggal dengan satu anak. Ibu itu mengantar Weiwei pulang ke asrama setelah dibayar untuk mengajari putranya bahasa Inggris dan matematika. Weiwei pergi meninggalkan jurnalis itu setelah dia mempermalukannya di depan kelas. Di area kampus, Weiwei dan teman-temannya tidak sengaja melihat mahasiswa populer yang lewat di hadapan mereka. Dia adalah Xiaonai, mahasiswa senior yang juga berasal dari jurusan komputer dan sangat ahli di bidang game developer. Weiwei dan teman-temannya melihat secara langsung betapa populernya Xiaonai ketika dia menolak seorang mahasiswi dari jurusan bahasa yang sebenarnya cukup cantik. Di hari itu, Weiwei masuk kembali ke dalam game dan dia melihat mantan suaminya menikahi player lain yang digadang-gadang sebagai player tercantik di kehidupan nyatanya. Weiwei tidak sengaja mengacaukan acara pernikahan itu ketika avatar yang berjalan sendiri karena Weiwei di dunia nyata sedang sibuk menangkap kecoa yang berkeliaran di asramanya. Saat kembali ke permainan, Weiwei mencuri perhatian player lain ketika dia menjual barang-barang langka miliknya dan hal itu membuat istri baru mantannya kesal. Tidak lama setelah itu, player nomor 1 mendekati Weiwei dan mengajaknya untuk berteman. Weiwei terkejut sekaligus senang karena bisa berteman dengan player nomor 1. Lebih mengejutkannya lagi, player nomor 1 itu mengajaknya untuk menikah dengan upacara pernikahan yang mewah dan megah. Tidak ada alasan bagi Weiwei untuk menolak karena kebetulan kontes pertarungan antara pasangan suami istri akan segera diadakan. Ternyata, selama ini player nomor 1 di game tersebut adalah Xiaonai, tapi Weiwei belum menyadarinya. Di kampus, Weiwei menceritakan pertemuan itu kepada teman-temannya. Mereka semua bertanya-tanya seperti apa sosok player nomor 1 itu di kehidupan nyatanya. Namun, Weiwei tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena menurutnya itu hanyalah sebuah permainan. Singkat cerita, Weiwei dan Xiaonai menikah di dalam game. Xiaonai memperkenalkan Weiwei kepada teman-temannya, di mana mereka mengira bahwa Weiwei adalah seorang pria di kehidupan nyata karena dia tidak menaruh foto profilnya. Xiaonai tidak terlalu menanggapi karena menurutnya yang terbaik bagi mereka adalah menjadi lebih kuat dengan ikatan pernikahan tersebut. Upacaranya begitu mewah dan megah bahkan menjadi topik pembicaraan di antara para pemain. Mantan suami dan istrinya yang mengetahui itu dibuat kesal karena mereka merasa telah direndahkan. Saat pulang dari perkuliahan, Weiwei bertemu kembali dengan mahasiswa jurnalis sebelumnya. Dia adalah Chao Guan, mahasiswa yang mulai jatuh cinta kepada Weiwei setelah dilabrak tempoh hari. Weiwei menolaknya, tapi karena Chao Guan terus memaksa, Weiwei akhirnya membuat alasan dan berkata bahwa dia sudah menjadi pacar dari Xiaonai, mahasiswa populer di jurusannya itu. Dia tergajut sekaligus malu karena ternyata Xiaonai ada di dekatnya dan mendengarkan semua kebohongannya itu. Xiaonai hanya tersenyum ketika Weiwei mulai salah tingkah dan pergi meninggalkan mereka. Di malam itu, Weiwei masuk ke dalam game untuk mengikuti perang klan. Dia masih satu anggota klan dengan mantan suaminya. Istri barunya yang masih kesal kepada Weiwei membuat rencana untuk mengeluarkannya dari keanggotaan. Pada akhirnya mantan suami Weiwei yang menjadi ketua klan marah dan mengancamnya untuk keluar. Merasa telah di fitnah, Weiwei pergi meninggalkan klan itu tanpa penjelasan sedikitpun. Sementara itu, Xiaonai dan teman-temannya sedang berdiskusi tentang game yang akan mereka ciptakan. Xiaonai berkata bahwa dia sudah menemukan investor untuk mendanai game yang akan mereka rancang. Hal terakhir yang harus mereka lakukan adalah melakukan presentasi dengan baik untuk menarik perhatian investor itu. Sebelum pulang di malam itu, Xiaonai mendapat kabar bahwa istrinya di game telah dicap sebagai pengkhianat klannya sendiri. Xiaonai menyadari bahwa istrinya itu telah dijebak dan dia tidak terima dengan hal tersebut. Xiaonai masuk ke dalam game untuk menantang mantan suami Weiwei di keesokan harinya. Pertarungan itu menjadi headline utama di antara para pemain. Bagaimana tidak, suami dan mantan suami Weiwei saling bertarung satu sama lain. Yang membuatnya semakin menarik adalah sosok asli dari mantan suami Weiwei adalah Cao Guan, mahasiswa jurnalis yang menyatakan perasaannya kepada Weiwei tempoh hari. Xiaonai masuk ke dalam game menggunakan komputer di perpustakaan. Begitu juga dengan Cao Guan. Weiwei yang kebetulan ada di perpustakaan juga mendapat kabar tentang pertarungan tersebut dan akhirnya dia masuk ke dalam game. Weiwei menggunakan komputer tepat di barisan depan Xiaonai, di mana Xiaonai bisa melihatnya dari belakang. Nampaknya, Xiaonai seakan sudah tahu bahwa Weiwei adalah sosok asli dari istrinya yang ada di dalam game. Entah bagaimana caranya dia tahu, yang pasti dia sudah lama mengetahuinya. Setelah mengalahkan Cao Guan di dalam game, Xiaonai mengajak Weiwei pergi ke suatu tempat yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Kejadian itu lagi-lagi membuat perasaan Weiwei ikut terhanyut, padahal sebelumnya dia menganggap semua ini hanyalah sebuah permainan. Sementara itu, Xiaonai terus tersenyum saat memperhatikan Weiwei dari belakang. Singkat cerita, Weiwei dan Xiaonai semakin dekat walaupun itu hanya di dalam game. Mereka berdua mengikuti turnamen pasangan suami istri dan berhasil mengalahkan pasangan lainnya hingga berada di babak final. Sebelum pertandingan terakhir dilaksanakan, Xiaonai memberi kabar bahwa dirinya di dunia nyata akan menghadiri presentasi dan berjanji akan menemui Weiwei di malam harinya untuk bertanding. Di siang itu, Xiaonai dan teman-temannya melakukan presentasi di sebuah perusahaan investasi. Hasilnya cukup bagus dan investor menyukainya. Tapi mereka masih harus mendiskusikan harga sebelum memberikan kontrak. Malam pun tiba, Weiwei pergi ke warnet setelah dia pulang kuliah. Dia menunggu Xiaonai di dalam game sebelum babak final itu dilaksanakan. Namun, Xiaonai tak kunjung datang hingga akhirnya mereka berdua didiskualifikasi dari pertandingan itu. Weiwei merasa sedih, tapi bukan karena dia kalah dalam permainan, melainkan karena rasa cemas dan takut Xiaonai akan pergi selamanya dari game tersebut. Setibanya di asrama, teman Weiwei memberi kabar bahwa dia dicari oleh seseorang di dalam game. Weiwei masuk ke dalam game dan ternyata orang yang mencarinya adalah teman-teman Xiaonai. Mereka menjelaskan bahwa Xiaonai tidak bisa mengikuti pertandingan karena mengalami kecelakaan. Belum sempat menjelaskan apa yang terjadi, listrik di asrama tiba-tiba padam. Weiwei bergegas pergi ke warnet untuk mencari tahu kelanjutan ceritanya. Begitu juga dengan Xiaonai yang ternyata tinggal di asrama yang sama. Mereka berdua akhirnya bertemu kembali di dalam game di mana Weiwei merasa sangat lega karena Xiaonai baik-baik saja. Xiaonai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta maaf karena sudah meninggalkan pertandingan. Weiwei tidak peduli karena yang paling penting menurutnya adalah keselamatan Xiaonai. Pada akhirnya, Xiaonai mengajak Weiwei untuk bertemu langsung di dunia nyata. Sebelum mereka bertemu, Weiwei berusaha menyiapkan penampilan terbaiknya. Weiwei dan teman-temannya tidak tahu bahwa orang yang akan ditemunya itu adalah Xiaonai, si mahasiswa populer di kampusnya itu. Weiwei dan Xiaonai sudah sepakat bahwa mereka akan bertemu setelah ujian selesai. Setibanya di tempat pertemuan, Xiaonai sudah menunggu dari kejauhan tapi Weiwei tidak menyadarinya. Xiaonai tersenyum sebelum akhirnya dia mendekat dan menjelaskan situasinya. Weiwei terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa sosok asli suaminya di dalam game adalah Xiaonai. Di hari itu, Weiwei diajak pergi ke pertandingan basket Xiaonai untuk terakhir kalinya sebelum kampus mereka libur. Weiwei ragu ketika Xiaonai menawarkan tumpangan sepeda kepadanya karena dia khawatir orang-orang akan salah paham dan mengira mereka memiliki hubungan spesial. Xiaonai tidak keberatan, bahkan dia menjawab keraguan Weiwei saat berkata, Sejak kapan kita tidak berhubungan? Weiwei menerima ajakan itu dan dia terlihat bahagia sebelum akhirnya dia merasa tidak nyaman karena pakaian yang dia kenakan terlalu pendek. Xiaonai yang menyadari hal itu membeli sebungkus makanan untuk Weiwei agar dia bisa membawanya dan menutup roknya itu. Setibanya di gimnasium, Weiwei bertemu dengan teman-temannya yang sudah siap memberikan support kepada tim basket jurusan komputer. Di sana juga ada Yiran, mahasiswi jurusan bahasa yang pernah ditolak oleh Xiaonai dan dia masih belum menyerah. Weiwei tersipu malu ketika Xiaonai terus memperhatikannya dari kejauhan. Dia berusaha menutupi wajahnya namun tidak bisa. Menit-menit berlalu, Xiaonai dan teman-temannya berhasil unggul dalam permainan. Di sela-sela pertandingan, Xiaonai berjalan ke arah tribun di mana Yiran akhirnya kecewa karena pujaan hatinya itu lebih memilih Weiwei daripada dirinya. Teman-teman Weiwei hanya bisa diam tak berkutik setelah melihat fenomena yang tidak biasa itu. Sepulangnya ke asrama, Weiwei dihukum oleh teman-temannya. Mereka mengira bahwa Weiwei sudah lama menjalin hubungan dengan Xiaonai dan menutupinya. Mereka juga tidak percaya bahwa Weiwei baru bertemu dengan Xiaonai di hari itu karena menurut apa yang mereka lihat, Weiwei sudah seperti pasangan lama. Kesokan harinya, Weiwei dan Xiaonai pulang dari kampus bersama. Weiwei bertanya apakah Xiaonai pernah penasaran dengan wujud aslinya di dunia nyata. Saat itu semuanya terungkap bahwa Xiaonai adalah sosok pesepeda yang hampir ditabrak oleh Weiwei saat dia tergesa-gesa pergi ke warnet. Xiaonai merasa tertarik dan dia ingin tahu lebih banyak tentang Weiwei di malam itu. Xiaonai masuk ke warnet dan dia melihat Weiwei memainkan Meihyu Jianghyu saat membantu pertarungan seseorang. Itulah yang mendasari Xiaonai ikut masuk ke dalam game dan membantunya. Selain itu, alasan dia melamar Weiwei bukan semata hanya untuk mengikuti turnamen, melainkan bentuk pernyataan cinta kepadanya. Xiaonai membawa Weiwei pergi ke gedung, tempat di mana dia dan teman-temannya merancang game. Weiwei menyukai tempat itu karena di sana ada beberapa barang yang menarik perhatiannya. Xiaonai bercerita bahwa dia sangat menyukai game karena hal itu sudah menemaninya sejak kecil. Oleh karena itulah, Xiaonai juga bermimpi untuk menciptakan game yang bisa menemani anak-anak suatu saat nanti. Seketika Weiwei terdiam karena merasa semuanya tidak nyata, Weiwei bertanya kenapa dia bisa akrab dengan Xiaonai secepat ini padahal baru bertemu dengannya kemarin. Xiaonai sendiri tidak bisa menjelaskan karena memang seperti itulah kenyataannya. Tidak lama dari itu, Weiwei akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman Xiaonai. Mereka terkejut tidak menyangka bahwa Weiwei adalah sosok asli dari istri Xiaonai di dalam game. Singkat cerita, klan lama Weiwei di dalam game mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya. Weiwei diundang oleh salah satu anggota yang cukup dekat dengannya. Walaupun Weiwei sudah tidak menjadi anggota, kontribusi dan jasa yang dia berikan untuk klan sangatlah berpengaruh. Oleh karena itulah, dia juga diundang ke pertemuan tersebut. Di sebuah kafe, para anggota klan berkumpul dan saling memperkenalkan dirinya. Ketika Weiwei datang, Xiaoguan tidak menyangka bahwa sosok mantan istrinya di game adalah pujaan hatinya sendiri. Sosok asli dari istri Xiaoguan juga ada di sana dan dia terlihat kesal dengan kedatangan Weiwei di malam itu. Hujan turun saat mereka akan pulang dari pertemuan. Xiaonai dengan romantisnya menjemput Weiwei dengan payung dan membuat orang-orang di sana terkejut saat melihatnya. Saat hujan mulai reda, Xiaonai bercerita bahwa itu adalah kali pertamanya bersama seorang gadis. Dia sering merasa tidak tahu harus bagaimana, tapi setidaknya dia bisa berbuat apa yang biasanya pria lakukan untuk kekasihnya. Weiwei tersenyum mendengar hal itu sebelum akhirnya mereka berdua pulang. Hari berlalu, kampus mulai libur dan tahun baru akan segera tiba. Weiwei terpaksa harus pulang ke kampung halaman karena dia sudah janji kepada orang tuanya. Xiaonai tidak bisa pulang karena dia dan teman-temannya sedang menunggu keputusan investor yang akan membiayai produksi game mereka. Keesokan harinya, Xiaonai dan teman-temannya menghadiri rapat dengan investor. Mengejutkannya, pihak perusahaan menjiplak semua rancangan game yang telah mereka buat dan mengakuinya secara sepihak. Xiaonai marah karena merasa telah ditipu oleh investor dan perusahaan tersebut. Xiaonai membatalkan kontrak dan dia pergi dengan kecewa. Di malam itu, Xiaonai memutuskan untuk tinggal di kampus sementara teman-temannya pulang ke kampung halaman. Di malam tahun baru, Xiaonai dan Weiwei bertemu di dalam game dan mereka saling melepaskan kerinduan. Teman-teman Xiaonai yang datang terlambat menceritakan semuanya kepada Weiwei apa yang telah terjadi. Tidak tega meninggalkan Xiaonai seorang diri, Weiwei dan teman-teman Xiaonai memutuskan untuk kembali ke kampus di malam itu juga. Keesokan harinya, Weiwei dan teman-teman Xiaonai tiba di kampus. Kedatangan mereka mengubati kekecewaan Xiaonai atas apa yang telah terjadi. Xiaonai juga mulai menyadari bahwa Weiwei adalah cinta sejatinya selama ini. Di hari itu, mereka mengadakan parti di dalam game untuk melawan salah satu boss yang ada di sana. Dan sejak saat itu mereka berlima semakin akrab. Weiwei bercerita bahwa dia sangat menyukai game karena menurutnya itu adalah dunia baru. Dia bisa melakukan apapun di sana dan bertemu orang-orang menarik seperti mereka. Semangat Xiaonai kembali, dia memutuskan untuk membuat game baru dengan konsep dunia yang lebih menarik dari sebelumnya. Sebagai ahli IT, mereka mulai meranca game itu dari awal. Mereka juga dibantu oleh KO, penjaga warnet yang juga ahli dalam pemugraman. Membuat game tidaklah mudah, mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menyempurnakannya. Game yang mereka ciptakan bernama Young Game. Walaupun baru tersedia versi demo, orang-orang sangat tertarik dengan konsep dan pengalaman yang disugurkan game itu. Hal itu cukup menarik perhatian investor untuk mendanai game tersebut hingga selesai. Empat tahun berlalu, setelah melewati berbagai rintangan dan cobaan, game yang mereka garap akhirnya selesai dan siap untuk dirilis. Teman-teman Weiwei hadir di acara perilisan tersebut dan mereka terlihat akrab dengan teman-teman Xiaonai. Film ini berakhir ketika Xiaonai dan Weiwei pergi ke atap gedung untuk mengenang kembali masa lalu dan merencanakan pernikahan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!